hai 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 mobil loh ada mobil lewat sini Halo oke kawan-kawan jadi sekarang ini saya sudah di Sibulangit dan kita mau cek jalan alternatif yang udah dibangun oleh Pak gubernur kita ya Idirahma Yadi yang katanya itu dari perkemahan itu tembusnya itu ketuntungan dan ini sekarang kita masuknya ke simpang gudang ini simpang gudang Sibulangit nanti ini bakal tembus ke jalan itu ke jalan baru itu ya Hai kenapa kita lewat sini jadi kita lewat sini karena lebih dekat ya menurut kita tembusnya ke jalan baru itu dan nanti ini kita lewat perkampungan orang-orang suku Karo disini dan kita sekalian lihat kampung-kampung orang disini seperti apa ya hai 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 haiited Antara Tuntungan sampai ke Bukit Perkemahan Nah mudah-mudahan nanti kita akan telusuri lah dulu ya Jalannya itu sampai kemana Jadi buat kalian yang pengen tahu Kalian ikuti terus video ini Dan jangan untuk di skip ya Supaya kita tahu sampai mana pembangunannya ini Jadi pembangunan jalan ini udah berlangsung cukup lama juga Mudah-mudahan di tahun ini bisa rampung ya Bisa selesai Jadi bisa digunakan Oke jadi ini kita masih di perkampungan ya Perkampungan-perkampungan Ini katanya kampung batu bata Karena dulu disini tuh banyak yang bikin batu bata Tapi sekarang udah gak ada lagi Jadi sekarang orang disini udah beralih ke bambu Nah ini anyam-anyam bambu seperti ini sekarang guys Saya terakhir cek waktu kapan ya Udah beberapa bulan yang lalu ya Udah beberapa bulan yang lalu Saya cek jalannya itu masih proses pembangunan Nah sekarang kita mau melewati jembatan gantung ini Dan jembatan gantung ini sekarang udah bagus ya Kalau dulu tuh katanya masih kayu Tapi jembatan ini Kalau kita lihat ke bawah itu Itu dalam banget Kalian bisa lihat ya Itu dalam banget tuh Dan dulu disini ada air terjunnya Cuman udah kering Gak ada air lagi Kalau kita lihat ya Ini kayak lembah-lembah gitu Nah jembatan ini Jembatan ini cuman muat satu kereta aja Atau satu motor aja Kalau ada yang mau berlawanan arah itu Dia harus gantian dulu Jadi gak bisa Dua kereta disini Cuman satu kereta aja bisa muat Nah jadi buat kalian yang pengen Lihat jembatan ini Kalian juga bisa datang ke Sibu Langit ini Masuknya itu tadi dari Simpang Gudang tadi ya Oke jadi kita mau lanjutkan lagi Ini perjalanan kita ya Dan sebentar lagi kita akan Sampai ke Simpang Jalan Baru itu Nah di perkampungan ini Kata teman saya Cuman ada satu musholah Nah ini musholahnya katanya Karena disini itu Mayoritasnya itu non muslim ya Jadi musholahnya itu kecil Seperti ini Tapi di depan tadi Yang dekat Simpang Gudang tadi Ada masjid kok Disitu ada masjid juga Nah ini kita udah Sampai ke Simpangnya Nah ini dekat Jalan Baru ya Ini Jalan Barunya Kita udah sampai di Simpang Jadi kalau ini Kita mau belok ke kiri dulu Karena kita mau lihat Ini jalan Sudah sampai mana Perkembangannya Karena ini jalan Tembusnya ini Ke Bukit Perkemahan ya Nah kalau kita belok ke kiri ini Tembusnya itu Ke Bukit Perkemahan Kalau ke kanan itu Dia tembusnya Ke Tuntungan itu Ini kita cek dulu ya Dan ini di Kampung Derek Namanya ini Kampung Derek Jadi kalau kita lihat Di sini ya Jalannya itu udah bagus banget Kawan-kawan Kalian bisa lihat Ini bagus banget Jalannya Dan mungkin Karena jalannya Masih baru ya Dan belum banyak Dilewati juga Karena ini masih Sepi banget Kayaknya memang belum Rampung ya Pembangunannya ini Karena di sini belum ada Kayak orang lalu lintas gitu Sepi banget di sini Cuman pemandangannya Juga di sini enak banget Ya kayak Perbukitan apa Perkampungan gitu Tuh Jalannya itu bagus banget Kawan-kawan Jadi mudah-mudahan Ini betul-betul udah Rampung di tahun ini ya Kalaupun ini sekarang Belum rampung Kita doakan sama-sama ya Karena ini Jalannya luar biasa Bagus banget sih Dan kita Akan telusuri ya Sampai sejauh mana Jalan ini oke Nah waktu itu Kita kesini tuh Waktu ini masih Pengerjaan sini kan Pertama 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 oke kawan-kawan jadi ternyata jalannya itu terputus sampai disini dan ini adalah simpang perkampungan laus malem ya itu simpang laus malem kampung juga disana dan ternyata ini belum betul-betul rampung sampai ke bukit perkemahan jadi kalau kita lurus itu sampainya ke bukit perkemahan oke kawan-kawan jadi tadi kita memutuskan untuk memutar balik lagi ke arah tuntungan ya ini kita mau cek tapi kata masyarakat disini arah tuntungan itu belum dibangun sama sekali jadi masih belum dibangun untuk di daerah sini ya nah yang simpang ke kiri inilah yang nantinya akan mengarah ke tuntungan cuman sekarang belum ada pembangunan sama sekali yang di daerah sini nah jadi ini kita terus aja mau lihat jalan yang yang udah dibangun ini tembusnya kemana tapi kita tanya ke masyarakat tadi ini jalannya tembusnya katanya ke simbahe cuman belum tau katanya ini jalannya itu udah sampai ke simbahe atau belum gitu pembangunannya katanya cuman ini arahnya memang tembusnya ke simbahe gitu nah ini kita akan ikuti terus jalan ini sampai dimana jalan ini udah selesai dibangun terus tembusnya itu memang ke simbahe atau kemana gitu ya jadi buat kalian yang pengen tau kalian ikuti terus video kita ini dan buat kalian ya jangan coba-coba untuk lewat jalan ini untuk sekarang karena disini sepi banget jadi gak ada orang sama sekali disini ya jadi kurang aman juga sih sebenarnya kalau gak ada orang kayak gini oh yeah oh yeah Terima kasih telah menonton 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 Penasaran juga Terima kasih telah menonton 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 Oke kawan-kawan jadi sampai disini dulu video untuk kali ini Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua Jadi tadi kita udah cek jalan alternatifnya Ternyata untuk di daerah Sibu Langit Mau ketuntungan itu belum dibangun sama sekali Nanti kalau udah dibangun kita akan update lagi oke Nah jadi kita udah tau tadi jalannya ini ternyata ada juga Jalan motong dari Sibu Langit ke Sembahe Dan keluarnya itu tadi ya lewat simpang itu tadi Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh